Intro Yo, hello guys Sebalik lagi bersama saya di Abdal GMP Oke, pada video kali ini Saya akan membuatkan lagi tutorial Jadi-jadi galing motion yang lagi viral di tiktok Nah oke, untuk hasilnya Seperti di video awal tadi Bagaimana jika kalian suka Jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Jika saya mau upload konten terbaru di channel ini Nah, untuk kalian yang belum follow instagram dan tiktok saya Kalian bisa follow juga Untuk linknya ada di pin komentar ya Nah oke, untuk tutorialnya Kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah Dan kalian tinggal pilih buat proyek Nah, disini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu Audio dan beatnya Untuk semua bahan dan beatnya Saya sudah sediakan di pin komentar Kalian tinggal cek aja Nah oke, disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya Sampai di bagian detik 1308 Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya Kembali saja ke bagian awal Klik saja tanda plus di bawah Pilih bagian media dan tambahkan saja foto kalian ya Nah, contoh saya menggunakan foto yang ini Untuk fotonya kalian panjangkan saja sampai di bagian detik 426 Menggunakan yang ini Pilih saja bagian blending Tandain di bagian detik 210 Dan di bagian awal Kalian ubah saja menjadi 0 ya untuk opacity-nya Kembali Masuk saja di bagian detik 426 lagi Tambahkan saja foto yang beda ya Contoh seperti ini Nah, untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik 826 Menggunakan yang ini Kembali saja ke bagian awal Di bagian detik 426 ya Pilih saja bagian move Pilih yang ketiga Tandain disini Langkai 1 bit tandain Langkai 1 bit tandain Langkai lagi 1 bit tandain Nah, ketiga yang dilangkaiin bitnya Seperti di bagian detik 626 Kalian tinggal zoom saja Nah, yang dilangkaiin detik 604 Kalian zoom juga Dan di bagian detik 512 Nah, jika sudah Kalian masuk saja di tengah sini Pilih kurva Pilih bagian detik 3 di bawah ya Nah, pilih detik 3 di bawah Dan kalian aktifkan overshoot guys Nah, jika sudah seperti ini Deset saja ke bawah Seperti ini ya Kurvanya Oke Jika sudah Kalian pilih saja Titik 3 di bagian bawah ini Salin kurva Pilih lagi titik 3 di bagian bawah Tempel ke semua bingkai utama Kembali Dan pangkas semua fotonya Sesuai bit Nah, kalian disini Klik saja foto yang di bagian detik 8, 10 Pilih bagian color dan fill Pilih yang ini Dan ganti saja fotonya yang beda ya Contoh seperti ini Nah, jika sudah Kalian klik saja Tanda plus di bagian kanan atas Kembali Ganti juga foto yang di bagian detik 8, 18 ya Nah, jadi nanti dia nya itu Bakal ngeganti-ganti gini guys Oke Nah, jika sudah Kalian tinggal ganti saja Foto disini Atau tambahkan saja Foto di bagian detik 8, 26 Fotonya itu harus sama Dengan yang ini guys ya Nah, yang di bagian ini Nah, jadi kalian tambahkan saja Foto yang sama Seperti ini Pas di bagian ganti-ganti fotonya ini ya Nah, jadi nanti itu sama dengan yang ini guys Oke Nah, untuk foto yang ini Kalian tinggal panjangkan saja Sampai di bagian detik 12, 25 Menggunakan yang ini Nah, disini kalian tinggal Pangkat saja fotonya Di bagian detik 10, 26 Menggunakan yang ini Nah, disini kita tinggal Klik saja foto yang bagian awal ini Ini fotonya Kalian tinggal pangkas-pangkas saja ya Semuanya Nah, untuk foto yang di bawah ini Kalian klik saja Tahan gesir ke paling atas Klik saja fotonya Pilih bagian move Pilih yang ketiga Tandain saja di awal sini Dan di akhir sini Untuk di bagian tengah sini Kalian tinggal Zoom saja Untuk fotonya Seperti ini Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang keempat Pilih titik tiga Di bagian bawah Nonaktifkan Overt Suit Sebelahnya Kalian tinggal Pilih yang kedua Kasih seperti ini Kembali saja Pilih saja Bagian yang ke satu Tandain di bagian tengah sini ya Di bagian tengah sebelah sini Kalian tinggal Ubah saja Jadi kalian tinggal Gesir saja Ke bagian sebelah sini guys Nah, sebelah kanan ya Sedikit saja Gak apa-apa Nah, langkahin saja Ke bagian tengah sebelah sini Tandain Untuk di bagian tengah sini Kalian tinggal Geser ke sebelah kiri Jadi kebalikannya gitu ya Untuk di akhir ini Kalian tinggal Geser ke tempat semulanya Di tengah Dan di bagian tengah Sebelah sini Kalian geser Liga ke sebelah kiri Sesuaikan saja Dengan yang tadi ya Nah, masuk saja Di tengah sini Pilih kurva Pilih yang keempat Semuanya Sampai di akhir Nanti hasilnya Kayak gini guys Oke Kembali saja Pilih saja Bagian efek ya Tambahkan efek Pilih saja Bagian distorsi Dan pilih Dan pilih Buben atau Tiles Aktifkan Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja Bagian Move Dan pilih Pombang ambingnya Atau Stilet Untuk sudutnya Biarkan Untuk bagian Frequensinya Biarkan juga Dan Magnitudenya Kalian ubah jadi 10 Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian Move Atau Transform Lagi Pilih Ion Atau Swing Untuk bagian Sudut 1 Kalian tinggal Lupa jadi Minus 1 Sudut 2 Sudutnya juga Jadi 1 Kembali Aja Tambahkan lagi efek Pilih saja Bagian distorsi Dan pilih Bagian Cermin Untuk Cermin Ini Kalian Tandain Saja Di bagian Tengah Sini Detik 11 15 Atau Pas Di tengah Sini Antara Bit Yang Pendek Ini Tambahin Tandain Juga Di bagian Antara Bit Yang Pendek Ini Untuk Di bagian Akhir Ini Tengah Kalian Ubah Jadi 0 Untuk Alphanya Di bagian Tengah Sini Juga 0 Di bagian Awal Tengah Sini Juga 0 Nah Jadi Itu Di awal 0 Baru Sebelah Sini 100 0 100 0 Jadi Fotonya Bakal Balik Balik Gitu Masuk Di tengah Sini Pilih Kurva Pilih Yang Keempat Semuanya Kembali Ini Sudah Jadi Untuk Foto Yang Terakhir Seperti Ini Sudah Ini Sudah Jadi Gini Aja Nanti Hasilnya Nah Disini Kalian Tinggal Masuk Saja Di bagian Detik 12 25 Klik Tanda Plus Di bawah Pilih Yang Kotak Dan Pangkas Di bagian Akhir Pilih Saja Titik 3 Di atas Regangkan Karya Komposisi Pilih Kalau Can Fill Pilih Yang Ini Kembali Pilih Blending Tandain Jawal Di Akhir Jadi 0 Nah Ini Jadi Kita Tinggal Kembali Aja Ke Foto Yang Paling Awal Disini Kalian Klik Saja Foto Yang Awal Ini Pilih Bagian Efek Dan Tambahkan Saja Efek Ubin Di Tengah Sini Ada Aktifkan Kembali Masuk Saja Di Bagian Detik 4 26 Klik Saja Fotonya Yang Di Sebelah Pilih Bagian Efek Tambahkan Efek Ubin Juga Di Tengah Sini Ada Aktifkan Kembali Tambahkan Lagi Efek Pilih Saja Ombang Ambing Di Tengah Sini Ada Untuk Sudut Ini Kalian Ubas Saja Menjadi 90 Untuk Di Awal Tandain Tahan Ke Awal Di Akhir Jadi Minus 90 Ya Untuk Bagian Frequensinya 33 Magnitude 0 Di Akhir Dan Di Bagian Awal Jadi 85 Atau 80 An Boleh Kembali Kalian Tinggal Tambahkan Satu Efek Lagi Pilih Saja Butang Black Di Tengah Sini Ada Gak Usah Diubah Pilih Yang Ini Salin Satu Layar Kembali Klik Tahan Sampai Checklist Ke Semua Foto Yang Sama Ini Sampai Ke Foto Yang Paling Atas Semua Foto Yang Dipangkas Pangkas Ini Efek Sama Guys Nah Jadi Kecuali Foto Yang Paling Atas Ini Yang Paling Panjang Di Paling Akhir Ini Jangan Di Checklist Jadi Semua Foto Yang Pendek Pendek Ini Itu Efeknya Ini Ini Jadi Kalian Tinggal Pilih Ini Aja Pilih Yang Ini Apus Yang Ini Hijaunya Dan Yang Ini Jika Sudah Kalian Tinggal Tempel Nah Itu Memang Kayak Gini Untuk Efeknya Simple Jadi Yang Bikin Agak Menarik Itu Nanti Di Bagian Transisinya Aja Kalian Tinggal Klik Saja Foto Yang Pendek Ini Yang Kedua Ini Pilih Titik 3 Di Atas Dan Balik Secah Horizontal Langkai Satu Foto Balik Lagi Horizontal Nah Begitu Juga Untuk Foto Yang Disini Di Bagian Detik 7 11 Balik Horizontal Langkai Lagi Satu Foto Di Foto Yang Di Bagian Detik 803 Balik Horizontal Nah Jadi Ini Itu Jadi Pull Balik Balik Gitu Ya Nah Oke Jika Sudah Kalian Tinggal Kembali Saja Ke Bagian Awal Nah Sekitar Di Bagian Sini Detik 7 11 Kalian Klik Saja Tanda Plus Di Bawah Pilih Bagian Yang Kotak Dan Kalian Tinggal Pilih Saja Bagian Move Pilih Saja Yang Ketiga Nah Ini Tekian 200 Sini Ubah Dulu Jadi 700 Nah Kurang Lebih Kayak Gini Dan Kalian Pilih Saja Bagian Yang Kesatu Geset Saja Ke Bagian Bawah Sini Guys Nah Seperti Ini Disini Oke Jika Sudah Pilih Yang Ketiga Lagi Dan Kalian Zoom Sampai 2 2180 20an Tambahkan Efek Yes Pilih Saja Bagian Lainnya Di Bagian Bawah Dan Pilih Salina Terbelakang Atau Copy Background Kembali Tambahkan Lagi Efek Pilih Saja Bagian Distorsi Dan Pilih Lengkuan Gelombang Atau Wave Untuk Tahapnya Kalian Tandain Di Awal Sini 0 Di Bagian Betik 8 26 Kalian Tinggal Ubah Jadi 1 Di Akhir Ini Jadi 2 Masuk Di Tengah Sini Pilih Kurva Pilih Yang Ketiga Sebelah Kedua Kembali Sudutnya Kalian Tinggal Ubah Saja Menjadi 114 Jarak Nye Ubah Jadi 5 Nah Benet Utnya Kalian Tinggal Ubah Jadi 0 Tandain Di Awal Di Bagian Detik 8 26 Dan Di Akhir Untuk Di Bagian Tengah Sini Kalian Tinggal Naikin Jadi 6 9 Biasa Masuk Di Tengah Sini Pilih Kurva Pilih Saja Yang Kedua Sebelah Ketiga Kembali Pilih Saja Titik Tiga Ini Dan Gandakan Ya Klik Lengkuan Gelombang Yang Di Bawah Untuk Bagian Sudutnya Jadi 58 Guys Untuk Jaraknya 10 5 Oke Jika Sudah Kalian Tinggal Kembali Aja Nanti Hasilnya Kurang Lebih Kayak Gini Untuk Bagian Jaraknya Kurang Bagis Kalian Klik Saja Ini Pursi Panjang Pilih Bagian Efek Pilih Bagian Lengkuan Gelombang Di Bawah Untuk Jaraknya Ini Kalian Bawah Jadi 5 Lagi Soalnya Tadi Kurang Pas Gitu Ya Nah Kayak Gini Contohnya Saya Cek Nah Oke Ini Sudah Pas Nah Jika Sudah Seperti Ini Sudah Pas Kalian Tinggal Masuk Saja Di Bagian Sebelas Sini Sekitar Disini Detik 8 14 Atau Pokoknya Di Bagian Sini Sini Nah Disini Kalian Klik Saja Tanda Plus Di Bawah Pilih Bagian Yang Kotak Dan Pangkas Saja Di Bagian Detik 9 11 Menggunakan Yang Ini Eh Lentap Disini Tuh Pakai Mentahan Nanti Mentah Ada Di Pint Comment Tap Guys So Kita Pake Mentahan Disini Nah Kalian Masuk Aja Di Bagian Detik 8 10 Disini Kalian Tinggal Tambahkan Aja Mentahannya Nah Disini Kalian Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Bagian Media Dan Tambahkan Aja Mentahannya Mentahannya Kayak biasa Di Pint Comment Nah Mentahannya Itu Yang Ini Yang Bergratis Gratis Ini Ada 5 Warna Kayak Ini Jika Sudah Kalian Pangkas Saja Mentahannya Di Bagian Detik 9 11 Menggunakan Yang Ini Pangkas Juga Di Bagian Detik 8 26 Menggunakan Yang Ini Klik Saja Untuk Bagian Mentahannya Awal Pilih Bagian Efek Tau Enggak Efek Ya Pilih Saja Bagian Distorsi Dan Pilih Bagian Peta Pemindahan Ini Guys Nah Untuk Bagian Offset Kalian Tandain Di Bagian Awas Ini 0 Di Bagian Akhir Ini Kalian Tinggal Lupa Jadi 800 Plus Bukan Minus Untuk Bagian Yang X Bukan Y Jika Sudah Masuk Tengah Sini Pilih Kurva Pilih Yang Kedua Kasih Seperti Ini Untuk Kurvanya Kembali Aja Dan Kalian Klik Saja Oh Ya Sorry Untuk Bagian Ini Dari Tengah Ini Kalian Tinggal Aktifkan Jadi Untuk Bagian Ini Yang X Y Dan 8 G Ini Tidak Usah Di Kembali Klik Saja Tidak Di Sebelah Ini Kilih Bagian Efek Dan Tambahkan Lagi Efek Kilih Saja Bagian Peta Pemindahan Di Tengah Sinada Nah Untuk Offset Tandain Aja Di Akhir 0 Untuk Di Awal Menjadi Sekitar Minus 9 Ratusan Ya 9 Ratus 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 Sudah Kalian Eh Sorry Disini Minus Ratus Jika sudah Kalian Masuk Di Tengah Sini Pilih Kurva Pilih Saja Yang Ketiga Kasih Full Kembali Untuk Bagian Dari Tengah Ini Di Aktifkan Lagi Nanti Itu Hasilnya Bakal Kayak Gini Ya Nah Gitu Oke Jika Jika Sudah Kalian Masuk Saja Di Bagian Detik 8 26 Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Bagian Yang Kotak Dan Pangkas Saja Di Bagian Detik 9 18 Menggunakan Yang Ini Pilih Saja Titik 3 Di Atas Pegangkan Karya Komposisi Pilih Bagian Efek Tambahkan Efek Pilih Saja Salin Otor Belakang Di Tengah Sini Ada Kembali Tambahkan Untuk Ubin Potongannya Kalian Tinggal Tandain Saja Eh Bentar Guys Ini Panjang Sampai Di Bagian Detik 8 10 Nah Ini Panjang Sampai Sini Jika Sudah Pilih Bagian Efek Dan Kalian Tinggal Pangkas Di Bagian Detik 9 11 Nah Supaya Jadinya Sama Dengan Yang Di Bawah Ini Nah Sudah Kalian Tinggal Pilih Bagian Ubin Untuk Potongannya Kalian Tandain Di Bagian Awas Sini 1000 Di Akhir Ini 1000 Dan Di Bagian Detik 8 26 Kalian Tinggal Zoom Sampai 3000 An Nah Kayak Gini Jika Sudah Kalian Tinggal Masuk Saja Di Bagian Tengah Sini Pilih Bagian Kurva Pilih Saja Yang Kedua Kasih Seperti Ini Kurvanya Sebelah Ketiga Kasih Seperti Ini Kembali Aja Ini Kalian Tinggal Aktifkan Kembali Lagi Masuk Di Bagian Detik 8 26 Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Bagian Yang Kotak Dan Kalian Pangkas Di Bagian Detik 9 18 Pilih Saja Titik 3 Di Atas Dan Kalian Pergangkannya Pilih Efek Tambahkan Saja Salinator Belakang Di Tengah Sini Ada Kembali Tambahkan Lagi Efek Pilih Saja Bagian Ubin Di Tengah Sini Ada Untuk Ubin Kalian Tandain Jawal Di Bagian Akhir Ini Kalian Zoom Saja Sampai 1800 Masuk Di Tengah Sini Pilih Kurva Pilih Yang Ketiga Kasih Kayak Gini Kembali Ini Kalian Tinggal Aktifkan Lagi Kembali Dan Tambahkan Lagi Efek Pilih Saja Bagian Warna Dan Cahaya Pilih Bagian Saturasi Atau Semangat Untuk Satu Kasih Ini Tandain Aja Di Akhir 0 Di Awal Jadi Minus 100 Masuk Tengah Sini Pilih Kurva Kalian Tinggal Kembali Aja Pilih Blending Tandain Di Akhir Dan Di Awal Untuk Di Akhir Ini Ubah Saja Jadi 0 Nanti Kurang Kurang Lebih Hasil Kayak Gini Nah Gitu Guys Oke Nah Ini Untuk Foto Yang Di Bagian Detik 9 11 Yang Di Bawah Balik Aja Secara Horizontal Terus Di Bagian Ini Nah Kita Nanti Hasil Oke Nah Ini Kan Udah Jadi Kalian Tinggal Klik Saja Kalian Tiga Bagian Yang Persegi Panjang Di Bawah Ini Kalian Klik Aja Disini Kalian Tinggal Pilih Yang Ini Bentar Kalian Tinggal Pilih Yang Ini Saling Satu Layar Dan Tempel Saja Di Bagian Sini Guys Nah Oh Iya Guys Untuk Kalian Yang Misalnya Belum Ada Ubine Tadi Ini Kalian Tinggal Tambahkan Ubine Tadi Saya Tambahkan Ubine Nah Jika Sudah Ini Aja Untuk Bagian Langkuan Gelombang Di Bawah Ini Untuk Bagian Sudut Tward Nya Ubah Jadi 45 Kembali Sudut Tward Yang Di Bawah Juga Di Bagian Langkuan Ini Kalian Tinggal Ubah Jadi 45 Kembali Aja Nanti Itu Hasilnya Bakal Sepertinya Nah Gitu Guys Oke Kembali Aja Ke Awal Tempel Juga Di Bagian Detik Sini 5 20 Kalian Tempel Disini Kalau Nggak Pas Dipaskan Aja Ini Geser Kebawah Supaya Lebih Api Tempel Juga Di Bagian Awalan Sini Kalian Tinggal Paskan Aja Tahan Geser Kebawah Sini Sali Tempel Disini Nah Jadi Itu Nanti Hasilnya Kurang Lebih Kayak Gini Guys Nah Gitu Ya Untuk Bagian Yang Ini Yang Di Atas Sini Kalian Klik Aja Pilih Yang Ini Salin Satu Layar Dan Tempel Di Bagian Sini Detik 426 Supaya Nanti Dia Ada Zoom Seperti Nah Gitu Nah Ini Sudah Jadi Gini Aja Guys Kalian Tinggal Kembali Ke Awal Dan Tambahkan Aja Untuk Efek CC Atau Coloring Ya Kayak Biasa Di Ping Komentar Yang Ini Untuk CC Kalian Pilih Yang Ini Pilih Semua Pilih Yang Ini Lagi Salin 7 Kembali Pilih Saja Proyek Yang Di Atas Kalian Pilih Yang Ini Tempel 7 Layar Ini Kalau Misalnya Kepanjangan Pangkas Saja Di Bagian Detik 1308 Pilih Pengaturan Di Atas 30 Jadi 60 Dan Export Oke Mungkin Sekian Video Saya See you Das Teologian Tunggu Kej Baid Saja Kep Sei Saja Sa